Ya, kota Semarang, khususnya Semarang wilayah tengah, mengalami masalah kronis, yaitu genangan banjir dan rob yang terjadi hampir setiap saat, walaupun tidak musim hujan. Karena kota Semarang terletak di bawah muka air laut, rata-rata saat ini hampir sepertiga wilayah kota berada di bawah muka air laut pasang. Ya, pada saat muka air laut pasang, atau khususnya pada saat muka air laut pasang dan musim hujan, pada saat yang bersamaan, maka air yang mengalir ke laut akan terhalang oleh air laut pasang, dan air laut yang pasang akan mengenang masuk ke dalam wilayah permukiman. Ini rumah saya. Saya sudah di sini kira-kira 13 tahun. Dulu waktu perempuan pompa, kalau banjir di jalan itu segini. Oh ya, dulu kalau hujan sedikit banjir. Terus kalau hujan terus banjirnya berhari-hari, tidak surut. Kami berada di posisi utara, Semarang bagian utara, di dekat pantai. Pernah satu ketika ada, ini dari rescue ya, mereka ada boot dari karet. Nah, kami karena mau keluar, dijemput satu keluarga sampai ke depan rumah, sampai depan kampung, sampai jalan. Ini rumah lamanya sekian, jadi kita, karena ada banjir, kita harus naikin sampai setinggi itu. Supaya jangan sampai kebanjiran lagi. Untuk itu kita bangun stasiun kolam retensi dan rumah pompa, yang cukup besar, dan mungkin saat ini paling besar di Indonesia, dengan kapasitas total 35 meter kubik per detik, Untuk mengatasi banjir di wilayah kota Semarang, yang kira-kira luasnya 12,7 kilometer persegi. Salah satu yang dibutuhkan dari kota Semarang, saat hujan ataupun rop, kita pompanya harus ready. Sehingga, saat nanti hujan, kita bisa langsung mengorporasikan pompa tersebut. Saat ini kota Semarang memang sedang musim kemarau. Namun, untuk sehari-hari, kita melakukan perawatan pompa ini. Sehingga nanti saat hujan datang, kita akan ready untuk pemompaan. Sejak dioperasikan tahun 2014 akhir, setelah kita lakukan komisioning, dan setelah kita yakin, maka kita tutup Muara Gali Semarang secara permanen. Mulai saat itu, pompa dioperasikan, dan syukur Alhamdulillah sampai sekarang bekerja 24 jam per hari. Kami sangat senang sekali bekerja dengan Grundfos, dikarenakan dari Grundfos kita mendapatkan dukungan servis dan juga spare part. Contohnya, ini adalah salah satu spare part untuk pompa dengan kapasitas 5.000 liter per detik. Kami bangga karena ini pertama menjadi solusi dan diapresiasi, dan ini menjadi contoh. Jadi banyak di kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa, datang ke kolam pertensi di sini untuk belajar bagaimana mengatasi permasalahan serupa yang bisa diterapkan untuk di kota yang lain.